Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Dr. Arief Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang telinga lagi ya Bagaimana kita bisa mendengar Namun sebelum kita mulai Jangan lupa pakai masker untuk penjagaan COVID-19 Ikuti protokol kesehatan dan menjaga kebersihan diri Nah, bagaimana kita bisa mendengar suara ataupun bunyi-bunyian Bunyi-bunyian atau suara merupakan gelombang suara yang ditransmisikan atau dihantar oleh udara Banyak suara atau bunyi yang berada di sekitar kita Bunyi atau suara yang di sekitar kita akan diterima oleh telinga bagian luar Atau sering kita sebut dengan daun telinga Kemudian bunyi akan masuk ke dalam liang telinga Di dalam liang telinga bunyi akan diteruskan Dan diterima oleh gendang telinga ataupun yang kita sebut memberana timpani Dimana gendang telinga akan bergetar Ketika bunyi ataupun gelombang suara masuk menyentuh gendang telinga Nah, ketika gendang telinga bergetar karena gelombang suara yang masuk Maka getarannya akan dihantar ke tulang-tulang telinga Terdapat 3 tulang telinga dengan ukuran kecil Yaitu tulang martil, disebut juga malius Yang melekat pada gendang telinga Kemudian ada tulang landasan disebut juga dengan inkus Dan tulang sunggurdi ataupun steps Ketiga tulang telinga ini menjembatani gelombang suara Dari gendang telinga dengan pintu masuk atau jendela oval telinga bagian dalam Di telinga bagian dalam terdapat kohlea Yang bentuknya seperti rumah siput Dimana di dalamnya terdapat membran yang berisi cairan Di dalam kohlea atau rumah siput terdapat juga sel-sel rambut Sel-sel rambut telinga berfungsi sebagai penerus gelombang suara Dari telinga dalam ke sel saraf pendengaran Ketiga gelombang suara menggetarkan jendela oval melalui tulang telinga tersebut Maka membran yang berisi cairan di dalam kohlea tersebut juga ikut bergerak Dan menggerakkan sel-sel rambut Nah sel-sel rambut yang bergerak akan mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik Dikirim melalui saraf auditori menuju ke otak Nah makanya kita bisa mendengar Oke itulah dia penjelasannya bagaimana kita bisa mendengar Itulah dia ciptaan dari sang pencipta Luar biasa sekali Oke sekian dulu video kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Jangan lupa mencegah lebih baik daripada mengobati Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini Saya Dr. Arief Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh